Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu dan selamat berjumpa kembali Masih bersama kami Alhan Panjang TV Hari ini hari Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 Untuk posisi saat ini kita masih berada di pasar sayur agrob Litan Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gemanti Kebupaten Solo Sumatera Barat Seperti biasanya kami akan menginformasikan harga sayur mayur Dan informasi yang akan kami informasikan adalah informasi harga jual pedagang Dan mudah-mudahan ada manfaatnya Baiklah rakan-rakan kami dimanapun Anda berada jaga kesehatan dan terus bersemangat Untuk informasi pertama sekali kita awali saja dari informasi harga bang merah Kita mulai saja dari harga bawang yang paling terkecil atau yang biasa disebut dengan ampera Harga ampera halus pada hari ini masih tetap sama seperti dengan harga di hari kemarin Yaitu dari mulai Rp24.000 sampai Rp25.000 per kilo Dan untuk informasi harga ampera kasar atau ampera meja pada hari ini Dari mulai Rp26.000 sampai Rp27.000 per kilo Berikutnya kita berpindah ke informasi harga bawang dengan ukuran sadang atau menengah Kita mulai saja dari menengah halus Dari mulai Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilo Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran menengah kasar pada hari ini Dari mulai Rp31.000 sampai Rp33.000 per kilo Sekarang kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran besar atau kasar Kita mulai saja dari harga super Dari mulai Rp34.000 sampai Rp36.000 per kilo Berpindah ke informasi harga bawang dengan ukuran SPJ pada hari ini Dari mulai Rp38.000 sampai Rp39.000 per kilo Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran jumbo Atau harga maksimal pada hari ini Dari mulai Rp40.000 sampai Rp41.000 per kilo Selanjutnya kita berpindah ke informasi harga bawang packing atau bawang Thailand Kita mulai saja dari harga bawang packing dengan ukuran super pada hari ini Dari mulai Rp30.000 sampai Rp33.000 per kilo Dan untuk informasi harga bawang packing dengan ukuran jumbo pada hari ini Dari mulai Rp34.000 sampai Rp36.000 per kilo Dan admin ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa di channel Alhan Panjang TV Dan bagi rekan-rekan kami yang baru menemukan dan baru bergabung Atau yang sudah lama menonton dan mengupdate informasi dari channel Alhan Panjang TV Admin mengharapkan untuk like dan subscribe-nya Sekarang kita berpindah ke informasi harga sayuran hijau Kita mulai saja dari harga wortel pada hari ini Dari mulai Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo Dan untuk informasi harga pangsit Dari mulai Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang pere atau daun bawang Dari mulai Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilo Dan untuk informasi harga seledri atau daun sup pada hari ini Dari mulai Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo Dan untuk informasi harga pokat atau alpukat Dari mulai Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo Sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga keladi atau bondang Dari mulai Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo Dan untuk informasi harga tomat Dari mulai Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilo Berpindah ke informasi harga tomat muda atau tomat hijau Dari mulai Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga jahe Dari mulai Rp16.000 sampai Rp18.000 per kilo Berpindah ke informasi harga kacang inul Dari mulai Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilo Dan untuk informasi harga sawi pahit pada hari ini Dari mulai Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga ubi jalar atau kepelu Dari mulai Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo Dan untuk informasi harga bawang putih impor Dari mulai Rp33.000 sampai Rp35.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang putih kampung Dari mulai Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilo Sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga kol atau lobak Dari mulai Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo Dan untuk informasi harga pokcay Dari mulai Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo Berpindah ke informasi harga selada Dari mulai Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga tarung hijau atau tarung ungu Dari mulai Rp11.000 sampai Rp12.000 per kilo Dan untuk informasi harga sawi bola Dari mulai Rp70.000 sampai Rp75.000 per karung Sekarang kita berpindah ke informasi harga buncis Dari mulai Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilo Dan untuk informasi harga kantang kuning Dari mulai Rp11.000 sampai Rp12.000 per kilo Berpindah ke informasi harga kantang merah Dari mulai Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga tombak bawang Dari mulai Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo Dan untuk informasi harga jagung manis Dari mulai Rp4.000 sampai Rp6.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga tarung virus atau tarung belanda Dari mulai Rp7.000 sampai Rp9.000 per kilo Dan untuk informasi harga brokoli Dari mulai Rp7.000 sampai Rp9.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga siam atau japan Dari mulai Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo Dan untuk informasi harga tunas kol atau tunas lobak dari mulai Rp50.000 sampai Rp60.000 per karung Sekarang kita berpindah ke informasi harga percabian kita mulai saja dari harga cabai merah pada hari ini Dari mulai Rp55.000 sampai Rp57.000 per kilo Dan untuk informasi harga cabai hijau atau ladu mudoh dari mulai Rp30.000 sampai Rp32.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga cabai rawit dari mulai Rp35.000 sampai Rp38.000 per kilo Itulah informasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini Dari Sumatera Barat Kabupaten Solo Alhan Panjang TV melaporkan Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!